Sementara itu, China sebagai mitra terdekat Rusia menilai sangat positif dialog konstruktif dan negosiasi antara Rusia dan Ukraina di Istanbul-Turki. Hal ini terungkap dalam pertemuan sejumlah Menteri Luar Negeri mengenai Afghanistan di Tun Syi, China pada hari Kamis. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Rabu mengatakan bahwa kemajuan signifikan telah dicapai dalam putaran terakhir pembicaraan damai tatap muka antara Rusia dan Ukraina di Istanbul-Turki. Hal ini disampaikan Lavrov di sela-sela pertemuan ketiga para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Tetangga Afganistan di Tun Syi, China yang ikut dihadiri pula oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Jangan lupa mempunan luar negari, titikkan promosi, kita berbicara op kinderan luar negatif untuk menilai dunia. Jangan lupa mempunan luar negatif yang mengemar dan penduduk, kita sudah berbicaraan dengan kami, jana mempunan luar negatif. Menurutno sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Menurut Rusia Sergei Lavrov setelah sebelumnya melakukan pembicaraan telepon di Paris, Perancis beberapa waktu lalu. Dalam keterangan pers dari Tungsi Cina kepada media di Jakarta melalui Zoom, kami siang, Menurutno menilai baik Rusia dan Ukraina harus bersikap fleksibel agar tujuan negosiasi damai tercapai. Indonesia menyampaikan pentingnya segera dihentikan peperangan karena dampaknya terhadap kemanusiaan sangat luar biasa. Belum lagi dampaknya terhadap pemulihan ekonomi global. Indonesia mengharapkan negosiasi yang sedang berjalan sekarang ini terus dapat diteruskan dan mencapai hasil yang baik. Oleh karena itu diperlukan fleksibilitas agar negosiasi dapat membuahkan hasil yang baik. Sebelum pertemuan, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi bertemu dengan Sergei Lavrov. Cina mengaku senang melihat dialog konstruktif dan negosiasi antara kedua negara. Cina menyatakan akan mendukung semua upaya diplomatik yang memfasilitasi penyelesaian damai krisis Ukraina. Pemirsa untuk mendukung penggunaan energi bersih dan terbarukan penggunaan mobil listrik semakin marak di berbagai belahan dunia. Berbagai pabrikan semakin serius mengembangkan varian mobil listrik murni dalam lini produksi mereka. PT Hyundai Motor Indonesia secara resmi meluncurkan produk terbarunya Hyundai IONIQ 5 di pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS. Mobil listrik terbaru dari Hyundai ini dibangun di atas Platform Elektrik Global Modular Platform atau EGMP yang nantinya akan digunakan pada 23 model kendaraan listrik di tahun 2025 mendatang. Menurut Chief Operating Officer PT Hyundai Motor Indonesia, IONIQ 5 merupakan mobil listrik pertama yang diproduksi di Indonesia dengan komponen tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Kelebihannya adalah salah satu yang paling besar itu adalah dia punya tadi V2L, vehicle to load. Jadi mobil ini bisa dipakai kalau misalkan kita camping sebagai sumber energi. Ya dimana sebagai sumber energi dia bisa memberikan sampai 3600 watt untuk bisa dipakai selama 19 jam. Ya kurang lebih karena kan dia kapasitas baterainya 72 kilowatt. Di sini jadi sangat besar. IONIQ 5 diklaim mampu menempuh jarak 490 km dalam sekali pengisian baterai penuh. Recarinya IONIQ 5 akan mulai dipasarkan bulan April tahun ini. Dari Jakarta, Gilang Traditya, AY News melaporkan. Pemirsa internet sudah menjadi bagian dari aktivitas manusia yang tidak mungkin dipisahkan. Seluruh sektor ekonomi saat ini mulai memanfaatkan transformasi digital. Untuk itulah para pelaku usaha harus bisa memanfaatkan besarnya pasar digital agar tidak ketinggalan dan dapat mengembangkan usaha mereka. Mayoritas masyarakat Indonesia kini mulai aktif mengakses internet untuk berbagai pemenuhan kebutuhan. Di awal tahun 2022, tercatat lebih dari 204 juta penduduk Indonesia hidup berdampingan bersama internet. Tak hanya digunakan secara personal, internet juga menjadi lapangan pekerjaan yang besar dan menjanjikan. Untuk itu, eksekutif chairman MSC Group Harita Nusudibyo mendorong para pekerjaan muda Indonesia yang tergabung dalam HIPMI untuk memanfaatkan besarnya market digital. Bisnis berbasis internet menjanjikan pasar yang sangat luas, cepat, dan mudah merangkul penggunanya. Digital itu marketnya besar. Marketnya ya, kalau namanya internet itu selama ada sambungan internet artinya kan bisa dipenetrate, kita bisa masuk ke situ. Jadi kalau penduduk dunia itu 7 miliar lebih, ya artinya potensi pasarnya sebesar 7 miliar lebih. Potensinya besar dan instan ya, karena kapan aja bisa dipakai, lain dengan yang sifatnya linier atau non-digital. MSC Group melalui PT MSC Digital Entertainment TBK, saat ini tengah fokus mengembangkan bisnis berbasis media dan entertainment digital. Serta memaksimalkan monetisasi konten, talent, games, dan sejumlah ajang kompetisi. Kehadiran MSC Digital berhasil menyedot pertumbuhan iklan yang mulai bermigrasi ke sektor digital. Di prediksi tahun 2024, pertumbuhan iklan digital akan melampaui iklan konfesional hingga 51%. Tim Liputan Ainews melaporkan.